Kami senang bekerja, memberitakan Injil, pergi mengabarkan Injil, ke kota gunung dan lembang. Bekerja dengan sebuah tenaga, sampai dunia baru terlantang, tetapnya yang punya yang menderita, agar manusia diperlukan. Selanjutnya buat Kristus, kerja cinta yang sedia kami, selanjutnya buat Kristus, puji yang hormat dan sembah. Selanjutnya buat Kristus, yang berkorban buat kita, dengan syukur kami nyanyi soal, selamanya buat Kristus. Selanjutnya buat Kristus, kerja cinta yang sedia kami, selanjutnya buat Kristus, puji yang hormat dan sembah. Selanjutnya buat Kristus, yang berkorban buat kita, dengan syukur kami nyanyi soal, selamanya buat Kristus. Selamat pagi umat yang sisa. Ya saya tahu ini sisa-sisa ini, beberapa waktu yang lalu supaya waktu saya minta, waktu satu pagi aja, melewat Ibu Haflar untuk berbicara, bilang pendeta ini sedikit ini. Dia bilang gak apa-apa, biar yang pergi, yang pergi saya mau bicara yang sedikit. Yang sedikit juga berharga bagi Tuhan, amin. Berharga bagi Tuhan. Doesn't matter, berapa banyak orang ya, berapa banyak orang, satu jiwa juga berharga bagi Tuhan. Jualah, bukan berarti dengan sedikitnya kita ini, saya discount juga pekabarannya gak, full. Full, karena pekabaran itu berharga untuk apa? Untuk semua. Terima kasih banyak. Dan kemudian saya gak harapkan, untuk satu minggu, saya minta satu pagi aja. Tapi bilang pendeta, ambillah satu minggu. Waduh, saya bilang, ya selamat pagi. Tidak tetap lagi nangin. Tapi ya karena, kalau domba sudah minta makan, kasih makan dia. Ya kasih makan. Ya bagaimana, kan kita gak enak juga kan, kalau kita gembala lalu domba sudah minta makan lalu gak dikasih. Kalau minta setiap hari, kasih setiap hari. Dua kali sehari, kasih dua kali sehari. Ya, terima kasih banyak. Kami dari sini dalam perangkat cuti. Jadi, terima kasih banyak atas pemodokan yang diberikan, luar biasa. Istimewa bagusnya. Ya bagus ya Pak Manik ya, luar biasa. Terima kasih. Dan nyaman lagi di sini. Kemudian kami ke Bandung, kemudian nanti ke Medan, ke Siantar, dan kembali ke Balendingan, dimana-dimana kami berada. Baik, saya mau bicarakan soal ini. Revival and the Second Coming of Christ. Ya di bawah saya lihat itu, di panduknya ada. Karena itulah tema kita sepanjang tahun ini. Yang dikeluarkan oleh General Conference. Kita bicarakan ini. Saya juga putuskan bahwa setiap khutbah saya khutbah ini. Gak lain-lain. Yaitu kebangunan dan keratangan Kristus yang kedua kali. Kemana-mana saya akan khutbahkan ini. Saya akan khutbahkan. Alkitab itu rupanya kaya. Setelah saya khutbahkan, oh banyak. Sudah 20 ada lebih khutbah. The Revival and the Second Coming of Christ. Luar biasa. Saya akan bicarakan soalnya. Yaitu kebangunan dan keratangan Kristus yang kedua kali. Ini yang kita ingat-ingatkan kepada anggota jemaat. Kebangunan. Kita perlukan kebangunan dan keratangan Yesus yang kedua kali. Kenapa dua dikaitkan? Suasai apa artinya Yesus datang kalau anggota gak bangun? Sia-sia keratangan Yesus kalau ada kebangunan. Dan ini yang kita perlukan di mana-mana. Sudara-sudara ini saya mau fokuskan khususnya kepada Wahyu Fasal 2 dan 3 sepanjang minggu ini. Dan juga dari ayat kitab lain. Surat yang dikirim oleh Tuhan kita kepada jemaatnya. Kalau itulah sekarang ini kalau bisa dikatakan e-mail daripada Kristus kepada seluruh jemaatnya. Mudah-mudahan kita sampaikan e-mailnya. Send. Send. Jangan delayed. Jangan ignore. Send it. Sampaikan dengan tepat dan sampaikan dengan baik kepada seluruh jemaat. Wrong email address. Pernahkah saudara kirim email address ke orang yang salah? Saya pernah satu kali pengalaman dalam hidup. Saya kirim email kepada orang yang salah. Rupanya ada beberapa nama yang sama di email saya. Tidak saya perhatikan. Saya pikir sudah benar orang yang salah. Saya ketemu orangnya bilang I receive your email. Ini sekali saya ada seorang. Yang mengirim email ke amal-amal yang salah. Seperti Yogyanya ditujukan kepada istrinya. Tapi ini kepada orang lain. Suatu kali dia pergi ke satu tempat. Lalu waktu dia sudah check-in masuk di hotel. Lalu pada waktu masuk dia lihat ada komputer di sana. Lalu bisa dipakai. Lalu dia pakai ini komputer. Tetapi pada waktu dia pakai. Secara kebetulan dia mengetik email yang salah. Yang ditujukan tanpa dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan. Lalu dia send itu email. Saya mau katakan kalau send email cek lagi apa benar. Salah emailnya. Lalu email itu diterima oleh seorang wanita yang ada di Mumbai. Wanita ini baru saja kembali dari pengumuran menantarkan suaminya yang baru saja meninggal dunia. Lalu pada waktu sudah dia sampai di rumah. Dia putuskan saya akan buka email siapa tahu. Ada surat-surat yang masuk. Condolences dari sahabat-sahabat dari keluarga. Dia buka. Pada waktu dia buka. Wah dia lihat. Kaget dia. Ada email dari seseorang yang mengatakan to my loving wife. Padahal dia baru saja kubur suaminya. Kepada istri yang apa? Yang tercinta. Lalu topiknya subjeknya adalah saya baru saja tiba. I've just reached. Kemudian tanggalnya 13 Oktober 2006. Biasanya ada itu. Lalu isinya. I know you are surprised to hear from me. Saya tahu kau akan kaget mendengar beli dari saya. Kaget juga ya. Mereka punya komputer sekarang di sini. Di kuburan ya. Dan diizinkan untuk mengirim email kepada kekasih-kekasihnya. Saya baru saja tiba. Dan baru check in. Saya perhatikan bahwa semuanya sudah disiapkan untukmu juga. Untuk ketibaanmu besok. Rupanya istrinya mau datang juga besok. Mau tiba sama-sama ya. Looking forward of seeing you. Sampai ketemu kembali. Lalu apa? Mudah-mudahan perjalanmu tidak se-inventful as mine. Mudah-mudahan. Untung aja gak dibikin. Rupanya panas di sini. Salah email. Salah email dikirim. kepada apa? Istri. Saudara-saudara. Wahyu fasal 2 dan 3. Ini gak salah lagi. Ini berasal dari Tuhan. Yaitu kepada tujuh jemaat di Asia. Dikatakan kepada tujuh jemaat di provinsi Asia. Kasih karundian dari pesedera-pesedera bagimu. Yang ada. Yang sudah ada. Dan yang akan datang. Ini bicara soal kedatangan Yesus. Ini surat ini adalah surat dari dia. Yang akan datang kembali. Yaitu Yesus yang akan datang kembali. Ditulis kepada jemaat apa? Ephesus. Jemaat yang paling besar. Jemaat yang pertama. Mother Church. Yaitu gereja induk. Gereja yang paling besar. Lalu kemudian ke Semirna. Pergamos. Tiatira. Sardis. Vila Dili. Bagaimana apa? Laudika. Temanya adalah surat bagi dia akan datang. Bagi dia akan datang kembali. Bagi Kristus. Yang akan datang kembali. Jemaat ini. Jemaat ini dimasukkan. Jemaat yang berada pada zaman Yohanes. Yang ada di provinsi Asia. Yaitu dari sini. Yaitu Ephesus. Inilah yang ada. Semirna. Pergamos. Tiatira. Sardis. Pilar Dili. Jemaat pada saat itu. Wayu fasal 2.3 adalah surat. Yang ditulis pada jemaat. Yang ada pada saat itu. Dikatakan bahwa aku akan datang. Yesus katakan aku akan datang apa? Datang kembali. Lalu surat itu bukan hanya kepada gereja literal pada zaman Yohanes. Juga beberapa tipe individual gereja-gereja sepanjang sejarah. Ini berbeda. Beda dia punya apa? Dia punya tipe daripada gereja. Kepada semua jemaat yang ada di gereja. Di mana-mana saja. Ada banyak domba-domba Tuhan di gereja manapun. Kalau kita lihat di sini. Worldwide percentage of identity by religion. Di dunia ini 33,6%. 0,6% apa? Orang Kristen. Jemaat ini tunjukkan kepada Kristen. Kepada apa? Muslim. Ada juga Muslim yang sangat setia. Mencari Tuhan. Sangat setia. Kemudian Hindu, 13%. Lalu Chinese. Juga universalist, 6-7%. Buddhis. Kemudian berbagai agama. Mereka ini adalah domba-domba Tuhan yang masih tinggal di berbagai jenis. Surat itu sama mereka. Supaya mereka apa? Mereka baca. Apa masalahnya? Surat ini juga adalah mereka kehilangan apa? Ini masalahnya sepanjang zaman. Ada yang kehilangan kasih mula-mula. Ada yang menghadami. Penganiayaan. Ada yang juga menerima doktrin Nikolaus dan doktrin Biliam. Ada juga orang yang secara luar sudah dipenuhi dengan paganisme. Sudah-sudah sekarang ini gereja kita dipenuhi dengan paganisme. Praktek-praktek yang tadinya enggak ada di gereja, ada masuk di gereja. Perayaan-perayaan. Yang tadinya enggak ada di gereja, masuk di gereja. Wow. Wow. Hari Ibu itu dari mana itu? Tidak ada dalam kitab. Valentine Day dari mana itu? Tidak ada dalam kitab. Masuk. Masuk. Ibu Kartini masuk. Dari mana? Pinjang. Masuk di gereja. Kemudian dia menyebabkan. Orang juga apa? Ini sistem agama kafir juga masuk. Lalu kemudian apa? Gereja yang menghadapi, mengalami usaha osio-misionari. Kemudian masalah laudikea. Yang hangat dan apa? Dingin. Tuhan katakan, wah dia bilang. Seandainya engkau hangat atau apa? Dingin. Tapi aku karena engkau enggak akan dingin. Maka aku karena apa? Akan muntahkan engkau. Orang Batak bilang, bersik. Hubursi kokoh. Kasar juga itu. Aku akan muntahkan engkau. Laudikea. Bukan muntahkan. Luar biasa. Keras itu. Kalau bahasa Jawa itu, kumuntahkan. Tak muntahkan engkau. Keras dia punya apa? Bahasa. Karena Allah tulis untuk berbagai karan ini. Dia apa? Pada zamannya. Kemudian ini juga tujuh jemaat ini menggambarkan. Waktu yang berbeda-beda. Dalam sejarah apa? Sejarah gereja. Ada ini gereja-gereja zaman rasul ya. Tahun 30. Ada gereja yang dianyaya. Sampai kepada sekarang gereja. 1, 8, 4, 4, 4. Ini juga jemaat surat untuk apa? Untuk sekarang. Jadi ini relevan untuk sekarang. Sudara-sudara sudah bicara. Wahyu pasal 2, 3. Ini bicarakan. Sudara-sudara bicara. Semua ada membicarakan suatu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kecuali jemaat Semirna. Tidak membicarakan aku akan datang segera. Kepada Ephesus. Dia bicarakan apa kedatangannya. Ephesus. Semirna. Tidak ada. Pergamos. Tiatira. Sardis. Pila-devil. Semua ada. Sudara-sudara baca. Aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Aku akan datang segera. Kepada semua jemaat. Tuhan katakan aku akan datang apa? Aku akan datang segera. Datang untuk apa? Untuk apa dia datang? Untuk tiga jemaat. Tiatira. Philadelphia. Philadelphia. Tuhan datang untuk memberikan kelepasan. Deliverance. Sedangkan kepada jemaat Ephesus. Pergamos. Sardis. Tuhan datang untuk membawa hukuman. Sampai dia katakan. Tuhan dia katakan. Aku akan. Akan matikan anak-anakmu. Sudah baca itu. Wah luar biasa. Anak-anak mana? Pengikut-pengikutnya. Aku akan matikan. Aku akan bunuh. Wah luar biasa. Ini adalah pahukuman yang luar biasa. Ephesus. Bicarakan soal hukuman. Allah datang dengan untuk membawa pahukuman. Itu makanya kalau misalkan the second coming of Christ. Kedatangan Yesus kedua kali. Bukan hanya kedatangan dari langit turun ke bumi. Tidak. Itu makanya banyak orang kecewa. Sampai sekarang kita bilang. Sudah dengar Yesus datang. Tapi kok gak datang-datang? Minggu lalu kami sekolah sahabat. Ada yang tanya. Saya sudah dengar waktu saya kecil. Dia bilang pendeta khutbakan bahwa Yesus akan datang segera. Sampai sekarang gak datang-datang. Ada gurunya. Murtad. Ah gak betul itu datang segera. Sudah terlalu lama. Gak datang juga. Tapi jangan lupa. Datang segera itu datang segera apa? Bukan semuanya batang segera itu membicarakan Yesus datang dari langit turun ke apa? Ke bumi ini. Memberikan kelepasan kepada umat emanya dan memberikan apa? Hukuman. Kadang-kadang muncul hukum. Berikan hukuman kepada umat emanya. Saya membicarakan di Ephesus. Pekabarnya Luke. I'm coming soon. Lihatlah aku datang apa? Datang segera. Suratnya Wahyu Fasal 2 ayat 1. Kepada malaikat jemaat Ephesus. Yang memegang tujuh bintang. Bintang di tangannya. Dan berjalan di antara tujuh kaki apa? Kaki dian. Dari Tuhan. Lalu Tuhan katakan. Tuhan perhatikan ada juga hal yang positif di gereja ini. Saya tahu perbuatanmu. Ah bagus. Saya tahu perbuatan. Ada orang yang mengandalkan perbuatannya. Saya buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Kemudian saya tahu kerja kerasmu. Luar biasa berjuang. Berjuang. Saya tahu kerja kerasmu. Wah. Di ACS. Saya tahu. Saya tahu kerja kerasmu di Uni. Saya tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tidak ada yang hilang. Saya tahu kesabaranmu. Saya tahu kamu tidak bisa toleransi dengan orang jahat. Saya tahu kamu menguji orang-orang yang mencatatkan dirinya rasul. Tetapi tidak. Kamu terliti benar. Rupanya orang itu orang palsu. Kamu tahu. Saya tahu. Kamu adalah orang sabar dan menderita. Kesukaran-kesukaran. Demi namaku. Demi namaku. Dan engkau tidak kenal apa? Kenal Allah. Ayah. Kadang-kadang ini tidak kenal Allah ya. Minggu kemana. Senin kemana. Kamis terus minggunya lagi. Pergi lagi. Tuhan tahu semua itu. Tidak kenal Allah. Ini bagus. Tuhan hargai. Tuhan apa? Tuhan lihat. Tuhan lihat pekerjaan. Pekerjaan apa? Perbuatan-perbuatan. Pekerjaan keras. Kesabaran. Tidak bisa toleransi dengan orang jahat. Yang menguji semua apa yang mengatakan rasu-rasu. Ada datang dari Amerika. Cek itu. Apa dari Tuhan atau dari mana itu? Cek. Wah sangat sensitif. Yet. Namun. Wah ini yang gak enaknya. Kalau sudah pakai yet itu. Wah ini negatif semuanya. Yang positif tadi yang hebat. Kalau sudah yet. Namun. Wah habis. I hold this against you. You have forsaken your. Terus lah. Engkau telah meninggalkan kasihmu apa? Apa? Is it possible? We work hard but we don't love God. Kita bekerja bagi Tuhan tetapi kita tidak cinta Tuhan. Masalah Ephesus adalah apa? Masalah yang berbuat banyak untuk Tuhan. Tetapi tidak mencintai Tuhan. Missing. Missing apa? Missing kasih. Wah luar biasa. What is Christianity actually? Kekristian itu sebenarnya apa itu? Is it a program? Kalau disebutkan orang Kristen itu ikut yang program semua ya. Wah Rabu malam ikut. Vesper ikut. Sekolah sahabat ikut. Hotbah ikut. Kelabungan. PA juga ikut walaupun dia sudah tua. Yang penting ikut semua program. Is it program? Christianity. Penunggu pagi. Ikut dia disini terus. Is it program? Kalau saya diikut semua oke. I am a good Christian. Is it? Apakah doktrin? Sahabat lalu baru dua baptisan di anak. Ada seorang polisi. Ranking satu sekarang diangkat. Sebelum dia di baptis dia diangkat ranking satu. Officers di silam. Apa dia bilang? Aduh waktu saya. Mengenal kebenaran saya terus. Buka itu. 28 doktrin. Dan kuasai luar biasa ya. 28 doktrin. Dia pelajari semua. Tamat kemudian dia apa? Doktrin. Perfect. Gimana dengan doing good? Oh yang penting. Buat baik. Dimilih si bercara itu. Doing good. Kalau pembikis itu buat baik aja. Buat baik. Sama orang miskin. Sama orang susah. Yang penting buat baik. Itu kekristian. Is it? Apakah rights or ritual? Supacara-upacara. Ikut baptisan. Lalu ikut perjamuan. Semuanya upacara-upacara dikuti. Apakah itu agama? Apakah kristian itu agama? Is it a religion or what? But is it relationship? Apakah itu hubungan dengan Tuhan? Ada seorang mengatakan. The difference between Christianity and every other faith in the world is that All other religions are about men trying to reach up to God. Christianity is about God reaching down to men. Perbedaan antara kekesenan dan iman yang lain di dunia ini adalah bahwa agama galmain berupaya untuk menjangkau Tuhan. Tetapi kekesenan itu bukanlah kita menjangkau Tuhan. Tetapi Tuhan yang menjangkau kita. Amen. Tuhan menjangkau kita. Bukan upaya kita. Untuk menjangkau dia. Tetapi upaya Tuhan untuk menjangkau bahwa. Menjangkau kita. Ya seorang yang mengatakan bahwa agama itu adalah system of belief. Sistem kepercayaan. Atau ada aturan-aturan moral. Yang membedakan seseorang itu. Kristen atau tidak. Ada aturan-aturan yang diikuti. Kalau kita ikuti bagus. Kalau orang Advent itu. Orang Advent itu ada orang menilai begini. Kalau orang Advent itu tidak minum alkohol. Tapi banyak juga tidak minum alkohol. Tapi bukan Kristen ya. Kemudian apa? Tidak mendengar apa? Musik-musik yang tertentu. Ya. Rap. Atau jazz. Kita tidak boleh itu ya. Kalau orang dengar rap dan jazz itu. Nah itu bukan umat Tuhan. Sekarang-kadang debat juga ya. Orang debat soal musik. Di gereja kadang-kadang orang muda bisa lari ke apa? Ke rap. Ya. Wah kamu tidak orang Kristen lain. Kamu bukan Advent katanya. Kalau dia sudah rap. Ada itu lagu-lagu. Yesus sahabat terindah yang mengapuskan dosa. Segala pergemulan kita serahkan dalam doa. Dia rap. Kamu tidak Advent kamu. Kemudian pertahankan bahwa gereja itu harus ibadah pada satu hari yang tertentu. Ya. Kalau tidak berarti bukan umat Tuhan. Wow. Luar biasa. Kemudian ada bentuk-bentuk musik yang digunakan di gereja. Band gitar gak boleh. Gitar gak boleh di gereja. Dulu juga piano gak boleh di gereja. Itu duniawi itu. Bukan Kristen. Kemudian pada zaman Yesus gak selamat kalau gak di apa? Di sunat. Wah masalah sunat. Kemudian doa-doa lainnya lagi. Banyak lagi. Kemudian apa lagi? Kamu gak diselamat kalau kamu gak dibaptis. Itu makanya baptis. Walaupun sudah dibaptis. Baptis. Kita paksakan. Tapi untuk mencapai tujuan. Kamu gak bisa apa? Makan makanan tertentu. Kemudian ada ritual-ritual. Kemudian kehadiran di gereja. Kemudian dikatakan kita selamat kalau kita melakukan sesuatu. Kalau kita bayar perempuan kalau kita selamat. Pada zaman Yesus saudara-saudara ada banyak ini agama-agama. Agama-agama yang luar biasa. Banyak. Rigid. Ini guru-guru jahudi. Yang disebut orang-orang farisi. Mereka pelajari firman Tuhan. Lalu mulai berupaya buat tingkah laku yang harus dibuat. Apa yang dibuat dan tidak boleh dibuat. Mereka pelajari Torah itu. Perjanjian lama. Lalu buat. Lalu kemudian dari Torah ini. Inilah yang bisa dilakukan. Inilah yang bisa. Buat-buat Talmud. Itulah Talmud. Interpretasi daripada Torah. Lalu sudah Talmud. Interpretasi daripada interpretasi lagi. Ada juga namanya Misnah. Jadi semakin lebih banyak. Jadi apa yang dibuat itu. Dengan munculnya Talmud. Misnah ini semakin lebih banyak. Yang harus dibuat orang Kristen. Baru menjadi orang apa? Orang Kristen. Lalu ini juga. Soal sahabat. Sudah dibuat di sahabat. Lalu rinci lagi. Buat lagi aturan. Bagaimana memelihari sahabat. Orang jauh liat dulu. Ratusan aturan-aturan. Bagaimana kalau beri sahabat. Salah satu diantaranya. Tidak boleh pada hari sahabat. Pergi ke larang gandum. Kenapa? Nanti kalau pergi ke sana. Pakai sendal. Lengket nanti gandumnya di situ. Satu itu namanya sudah panen. Sudah melanggar sahabat. Wah tidak boleh. Kemudian tidak boleh meludah di tanah. Kalau nanti meludah tanah. Maka tanah itu. Taruh ludah dengan tanah. Jadi apa? Tanah liat. Kemudian itu jadi sudah menciptakan itu. Jadi tidak boleh meludah. Jadi meludah sahabat tidak boleh. Dibuat. Luar-luar biasa. Begitu apa? Begitu banyak. Sudah-sudah. Tapi saya yakin. Alkitab kata kekesanian itu simpel. Apa kekesanian itu? Matis 22, 37 sampai 44. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap apa? Akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para apa? Para nabi. Istimewa. Kasihi. Hukum yang terbesar adalah hukum kasih. Ada iman pengharapan kasih. Mana yang terbesar? Ini intinya. Mengasihi. Lalu jadi juga bicara yang terbesar. Yang lain mengatakan apa? Allah. Itu yang utama. Mengasihi Allah itu yang terbesar. Lalu bagaimana? Segenap ini, segenap ini. Bicara soal segenap. Segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap apa? Akal budi. Segenap. Gak boleh terbelah-belah. Lalu kemudian semua. Hati, jiwa, akal budi. Semua. Gak bisa ada hanya sepertiga. Hati di sini tapi pikiran di sana. Jiwa di sana gak. Lalu dikatakan Alkitab. Itulah yang terutama dan yang apa? Yang pertama. Dengan kata lain, kekisah itu adalah relationship. Spesifikasi, love relationship. Yaitu hubungan kasih dengan siapa? Dengan Tuhan. Pertanyaan, do you love your God? Apakah Anda mengasihi Tuhan Allah? Betul-betul sayang? Apakah kita mengasihi Allah kita lebih dari suami kita? Lebih daripada istri kita? Lebih daripada anak-anak kita? Lebih daripada tetangga kita? Mengasihi dia? Lebih daripada segala-galanya? Ini sual kasih. Relationship with him. Itu makanya Tuhan kata, aku aduh yet. Kamu sudah meninggalkan kasih semula. Wah, hati Allah itu hancur. Kamu berbuat banyak, tapi kasih apa? Kasihmu gak ada lagi. Forsaken the love you had at first. Hilang cinta pertama. Hilang cinta pertama. Berbuat banyak, tapi sudah hilang cinta apa? Cinta pertama. Coba bayangkan sesuatu bagaimana. Deeds, perbuatan baik, minus love. Minus apa? Minus apa? Kasih. Bagaimana? Hard work, minus love. Kesabaran, minus love. Gak bisa toleransi dengan orang jahat, tapi minus love. Menguji orang-orang yang mengaku rasul, tapi minus love. Semuanya besar hub, luar biasa. Tapi kurang apa? Kasih itu. Tuhan katakan begini. Sebab itu, ingatlah. Apa dikatakan? Betapa dalamnya engkau telah apa? Wow, dalam juga. Tidak mengasih itulah kejatuhan. Tidak mengasih itulah kemurtatan. Saya pikir melanggar doktrin-doktrin, salah satu doktrinnya kemurtatan. Tapi tidak mengasihi. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau, Pak. Lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang. Kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu. Dari tempatnya. Jika engkau tidak, Pak. Betul. I will remove the lampstand. Singular. Tuhan akan ambil kesaksian. We lost our witness. Kita akan kehilangan kesaksian kita kalau love tidak ada di sana. We lost. God expects our full devotion and for our love to be with all of our heart, mind and soul. mengasihi itu merupakan merupakan apa? Nada. Nada. Nada suara yang merupakan tone. Nada dasar dari semuanya. Ulangan 10-22 saya tinggal bisa katakan, maka sekarang hai orang Israel. Apakah yang dimintakan lagi, dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu. Selain dari takut akan Tuhan, Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Lalu apa? Apa ini? Mengasihi dia. Ini yang Tuhan minta. Beribadah kepada Tuhan, Allahmu dengan sekendap hatimu dan sekendap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketahapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini supaya baik keadaanmu. Mengasihi Tuhan. Mudah-mudahan dalam hati Pak Sinaga ini tidak ada cinta, Pak. Popularitas. Kadang-kadang kita melayani for popularitas. kalau sudah ke itu gak dapat, itu kehilangan. Wah! Marah kita. Pada masa, pada waktu, kita gak nomor satu. Wow! Kita marah-marah. Kadang-kadang kita komplain gaji. Is it? You love me, Tuhan katakan. You love me. Is that number one for you? Do you still love me? Waktu kita gak dapat penghargaan, kita marah. Sebagai umum, it doesn't matter. Mau dihargai orang atau tidak, the most important, I love my Lord. Kayaknya berlalu tian nyanyi, nyanyi mesaya, pendeta Mandolang, ibu Mandolang. Saya ikut. Karena ibu sinaga doror-doror, ikutlah katanya. Ya, kita harus dengar juga sama istri. Saya juga termasuk, suami-sami takut istri. Ya, bagus juga ya, dengar istri. Ikut saya. Aduh, tiga bulan latihannya, Pak. Dengan orang-orang lain. Kalau orang-orang lain, latihannya luar biasa. Orang sudah punya dasar musik. Lihat notenya saya, terus bisa nyanyinya. Bahwa kita ini gak bisa begitu. Kita itu belajar musik itu dengan note itu. Satu, tiga, empat, lima, dan tujuh. Gak ada. Wah. Tapi walaupun begitu, karena ini istri dorong kita, Pak. Kita ikut. Ikutlah, Tuhan. Jadi saya bilang, wah, kamu bagusnya, Anji. Wah, sebenarnya enggak. You know why I sing? It's not because I like to sing. But because I love my Lord. Wah, luar biasa. Sayang cita Tuhan. It's because love. Lalu saya bilang, sama dokter Dekuat. Dokter Gaiquat. Saya juga begitu. Saya sebenarnya bukan mau nyanyi. Karena suara saya bagus. Tapi saya nyanyi untuk Tuhan, my Lord. Amen. Untuk Tuhan. Tuhan saya. Walaupun bukan suara. Saya bilang, ini Tuhan pasti ketahui lihat kita nyanyi. Notenya salah-salah. Tapi Tuhan katakan apa? I know your heart. I know your heart. Walaupun notenya salah-salah. I know your heart. Tapi hatimu benar. You love the Lord. Amen. You love. Engkau mengasih apa? Mengasih Tuhan. Ya saya bilang, Tuhan itu lihat kesetiaan kita lah. Walaupun enggak pintar nyanyi, enggak bagus nyanyi, tapi setia untuk apa? Latihan. Nyanyi. Untuk Tuhan. Surat Efesus. Rasul Paulus tulis, seolah ingatkan lagi. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Christus dengan kasih yang tidak apa? Bidasa. Kasih yang sincere, kasih yang tulus. Kiranya itu memenuhi. Ini yang penting, kasih yang bidasan. Without love, you are nothing. Tanpa kasih. Bagaimana tanpa kasih? Without love. Intelligence without love makes you evil. Kadang-kadang kita mau cerdas ya, anak-anak cerdas. Dikasih minum susu, dikasih apa-apa supaya pintar. Tapi lebih para intelligent kepintaran adalah apa? Tanpa kasih. Orang jahat. Justice without love makes you implacable. Keadilan. Coba keadilan tanpa kasih. Membuat orang berajalela kemana-mana buat apa-apa. Diplomasi without love makes you want to hypocrite. Diplomasi. Kadang-kadang katakan, aku enggak tahu diplomasi. Good. Tapi jangan sampai misklah. Orang Batak enggak tahu diplomasi. Itu makanya enggak ada diplomat orang Batak. Enggak ada. Cari di mana-mana enggak ada. Karena dia apa? Sama di dalam dengan enggak apa? Di luar. Transparan. Kalau enggak suka dia terus kelihatan wajahnya enggak suka. Seperti tidak ada kepura-puraan di sana. Seperti tidak ada dosa di sana. Ini diplomasi. Tanpa kasih buat kita apa? Munafik. Sukses tanpa kasih akan membuat kita apa? Sombong. Arogan. Doctrine without love makes you vile. Punya doctrine banyak juga. Bagus. Mantap. 28. Tapi kalau ada kasih buat kita apa? Jahat. Richness without love makes you proud. Kekayaan tanpa kasih membuat kita sombong. Kemudian beauty without love makes you ridical. Apa kesantikan tanpa kasih membuat kita apa? Jadi ejekan. Dia cantik tapi. Ayah. Mudah-mudahan di kesantikan itu juga ada apa? Kasih. Iya kan? Orang tanya, cantik enggak? Bukan soal cantiknya. Mengasihi enggak? Itu yang penting. Kemudian authority without love makes you a tyrant. Autoritas tanpa kasih akan membuat Anda apa? Yang bertindak semena-mena suka hati. Bekerja. Bagaimana bekerja tanpa kasih? Make you a slave. You feel you are a slave. Wow. Kerja lagi. Kerja lagi. Jadi hamba. Tapi kalau kita punya kasih, kita merasa bahwa kita apa? Melayani. Simplicity without love makes you despisable. Prayer without love makes you a parisie. Iya kan? Faith without love makes you a fanatic. The cross without love makes you a afflicted. Tuhan katakan, Barang siapa yang mau mengikut aku, Tuhan adalah dia yang menyangkal dirinya dan apa? Memikul salibnya mengikut apa? Ya, inilah salib yang kita pesan. Tapi kita menderita. Mering-mering. Mengeluh. Tapi kalau kasih ada di sana, walaupun salib itu besar, dia akan apa? Pikul dengan senang hati. Truth without love is brutality. And love without truth is hypocrisy. Kemudian, leadership without love is evil. Kepemimpinan tanpa kasih adalah apa? Jahat. A life without love is meaningless. Hidup tanpa kasih apa? Tidak ada apa? Artinya. Ibu ini katakan, work without love is slavery. Hebat. Dia kasih orang-orang miskin. Siapkan makanan. Tapi ada kasih yang luar biasa dalam hatinya. Dia merasa itu bukan perhambaan. Tapi apa? Pelayanan yang luar biasa bagi apa? Tuhan. Panggilan, remember. Ingat. Oleh sebab itu, ingatlah. Dari mana kamu telah apa? Jatuh. Dan bertobatlah. Dan lakukanlah yang pertama kamu lakukan. But if not, Kalau tidak, I will come. I will come. Aku kan datang. Tidak tahu bagaimana Tuhan datang. And remove your lampstand from its place. Unless you apa? Depend. Now the question, How can I return to my first love? Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa kembali ke kasih yang pertama? Nomor satu, Dengan membuat dia yang pertama dalam kehidupan kita. Yang pertama. Kita bangun. Yang pertama. Tuhan. Amen. Kita berada ke perjalanan. Yang pertama. Tuhan. Kita mau tidur. Yang pertama apa? Tuhan. Kita bekerja. Yang pertama. Tuhan. Tuhan, aku berikan pelayanku untukmu hari ini. Inilah cinta kepada Tuhan. Membuat Tuhan yang apa? Kita punya uang. Yang pertama. Tuhan. Berikan kepada siapa? Tuhan. To love God is to desire him. To yearn for his righteousness. His word and his grace. Sama seperti apa? Ini orang yang membuat Tuhan yang pertama. Seperti rusa. Yang merindukan apa? Sungai yang mengalir. Begitulah jiwaku merindukan engkau ya apa? Ya Tuhan. Merindukan Tuhan dalam apa? Hidupan kita. Jika kita mengasihi Tuhan. Maka dikatakan. Lebih indah daripada emas. Bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang apa? Lebah. If we have love relation with him. Kalau kita mempunyai hubungan yang kasih dengan siapa? Tuhan. Hidup itu indah. Tidak persoalan apa yang kita hadapi. Apakah ada atau tidak. Hidup ini semuanya apa? Indah. Seperti manis. Seperti manis madu. Manis seperti manis madu. Hidup itu sangat apa? Menyenangkan. Sudara-sudara setelah saya sakit. Sesuatu terjadi. Air liur saya ini sekarang manis. Air liur saya tidak tahu kenapa. Manis. Apa saja yang saya makan manis. Mau yang asam, mau yang pahit apa? Manis. Tuhan telah mengubah hidup saya. Allah telah merobah kehidupan saya dan Allah telah membuat mujijat. Semuanya manis. Indah dalam apa? Hidup ini. Kemudian yang kedua. Doa. Filipi 4, 6, 7. Saya dikatakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan apa? Syukur. Thanks God. Lalu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam kisah. Yesus. Wow. Doesn't matter what. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Sekarang banyak pendeta-pendeta sakit sudah-sudah. Sakit. Punya anak sakit atau enggak? Kadang-kadang kalau enggak punya anak, aduh sakit. Lalu sudah punya anak, gembira. Setelah punya anak, anaknya besar. Aduh, persoalan lagi. Sekolahnya kemana? Berdebat lagi. Lalu setelah itu sudah siap menikah. Persoalan lagi. Setuju enggak bapaknya, ibunya? Ini dengan trawanya. Setelah kemudian menikah. Persoalan sekarang cerai lagi. Ayah. Apalagi kalau kita pendeta-pendeta ini. Anak kita sudah dibesarkan begitu. Lalu kemudian cerai. Cerai. Di pencerama-cerama kita bikin semirah. Happy family seminar. Kemudian dibalik itu, banyak persoalan kehidupan. Saya enggak katakan pendeta itu orang yang sempurna. Ya adakah? Kita buat yang terbaik, enggak selamanya hasilnya apa? Itu maka kita akan lihat Tuhan. Tendak mulai yang jadi. I love you. Whatever. Accept with joy. No complain. Sampaikan semuanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka dikatakan damai serta Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hadir dan pilih kianamu dalam keras apa? Yes. Be happy. And don't worry. Amen. Be happy. Doesn't matter what. God knows the best. Allah tidak tahankan sesuatu yang indah. Yang dia enggak mau berikan kepada kita. Kalau dia rasa bahwa itu tidak apa. Mungkin bukan itu. Allah simpan semua yang indah. Dia akan berikan semua pada waktunya. Don't worry. Be happy. Maka dikatakan damai serta Allah. Yang melampaui segala apa. Yang enggak bisa dimengerti. Loh kok happy terus? Kok gembira walaupun kurang? Walaupun ada persoalan? Kenapa? Damai serta Allah memelihara apa? Pikiran kita. Dalam sekalian apa? Kehidupan pikiran. Mana kita mencintai apa? Mencintai Tuhan. Kemudian God's Word. Kita perlu belajari. Kita perlu hafal. Dan kita perlu renungkan firman Tuhan. Dia akan memberikan sukacita kepada apa? Kepada kita. Baca. Sebab bagi saya tidak ada indah itu. Jam-jam pagi. Baca firman Tuhan. Aduh enak sekali. Dan mencari minta Tuhan apa yang mereka. Kemudian memberi. Kembali. Ya ini kalau kita ini orang-orang setia ya. Persepuluhan itu sudah milik Tuhan. Tuhan ini yang pertama aku berikan kepada Anda. Jadi perlu kita sadari. Bukan hanya kasih aja persepuluhan di box offering. Tuhan aku cinta engkau. Itu makanya aku kasih. Aku mencintai engkau. Kemudian dengan menyembah dia. Ini perlu penyembahan dia yang pertama. Saya tadi sampaikan ini bukan prioritas ya. Mana yang nomor 1, 2, 3, 4. Tapi saya menekankan ini juga penting. Penyembahan dia. Masmur. Masmur katakan satu hal telah kuminta kepadamu Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan semua hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati apa? Baiknya. Diam dalam rumah Tuhan. Merenungkan dia. Tinggal di sana dan merenungkan karakter Tuhan. Merenungkan kebaikannya. Ini yang aku inginkan. Merenungkan. Semakin merenungkan kebaikan Tuhan. Semakin luar biasa. Dalam pengalaman hidup saya wadah sudah. Absent down. Saya hampir mati. Sudah-sudah hampir mati. Tapi Tuhan itu baik. Dia selamatkan. Hampir mati. Saya mau katakan. Nggak semua. Nggak selamanya Tuhan bikin mujijat kepada kehidupan seseorang. Nggak selamanya. Saya punya bos di JC meninggal dunia. Pergi dia ke Afrika. Lalu kepegang. Virus. Mati. Bos saya sekarang juga sakit. Bendahara juga sakit. Saya bilang, aduh Tuhan. Begitu baik sekali. Saya dulu hampir mati. Tapi Tuhan apa? Selamatkan saya. Tuhan itu baik bagi saya. Amin. Bagaimana saya bisa menyangkal dia? Bagaimana saya meniukkan dia? Bagaimana saya tidak berbuat baik kepada Jakarta? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Sudah dengar itu janjian. Ayah bersyukur. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati apa? Enjoy. Worship enjoyable. Kita mempelajari kebaikan apa? Kebaikan Tuhan. Ini mingguan saya beberapa tahun yang lalu. Tahun 1900-an. Di salah satu desa di Amerika. Ada seorang anak tidak pernah lihat sirkus. Dan satu sirkus akan datang ke kotanya minggu depan. Lalu dia minta. Pak, saya boleh lihat sirkus enggak? Boleh. Asal kau sudah lakukan semua kerjamu. Tugas-tugas. Dia bilang, oke. Tapi yang lu, bapak ya. Tolong uang. Kasih uang. Lalu bapaknya kasih uang. Yang paling banyak. Enggak pernah dia terima. Untuk nonton sirkus. Dia bilang, kamu boleh pergi. Lalu dia lihat ini apa. Wah, luar biasa. Dia pergi ke kota. Ini mulai apa. Pertanyaan juga sudah datang. Mobil-mobil. Wah, dia bergembira. Ini anak dia bergembira. Tepuk ke tangan. Luar biasa. Kemudian, wah, dia lihat lagi ini. Ada marching band. Ikut juga. Dengan kuda. Luar biasa. Enggak pernah lihat. Luar biasa. Kemudian juga beromong-omong lain. Bidatang-bidatang juga masuk. Lalu dia lihat, wah, jirafah. Wah, luar biasa. Dan banyak yang lain. Kemudian muncul lah ini. Apa yang namanya ini? Badut. Wah, dia senang. Badut. Dan waktu badut itu datang. Dia datang dekatnya. Lalu dia sokong rogok kantongnya. Dia kasih semua uang. Dikasih bapaknya sama badut itu. Habis. Padahal ini game belum jalan. Game belum jalan. Tapi sudah habis uang. Dia pikir sudah itu semua. Sirkus belum. Habis. Rupanya ini baru apa? Pertunjukan. Saudara-saudara. Lihat semua kebaikan Tuhan. Kita ke gereja rasa-rasa nikmati itu khutbah. Dan itu dorong kita untuk kasih persembahan ya. Tapi bukan itu. Masih banyak lagi yang kita nikmati. Keluar dari rumah Tuhan. Kita datang untuk apa? Ini bukan ini. Kadang-kadang di gereja begitu bagus lagunya. Kasih uang semua. Begitu bagus khutbahnya. Kasih uang semua. Tapi artinya enter to worship. Di park itu apa? Melayani. Kita merasakan nikmatnya. Bahagiannya apa hidup-hidup. Tuhan mau supaya kita mencintai dia. Jangan alekan perbuatan. Begins all with love. Begins all with love. Mulaikan semua dengan apa? Cinta kasih. Kita akan merasakan apa? Hidup yang indah. Yang penuh bahagia. Berjalan bersama-sama dengan. It is not your works. But it is started with love. Tidak pekerjaan kita dimukulkan dengan apa? Kasih. I serve you Lord today. Because I love you. I stay in the mission because I love you. I drive this car because I love you. Amen. I choose to be secretary because I love you. I love you. Not because of the money. Not because of everything. But because I love you. Mudah-mudahan kita tak mencintai Tuhan. Amen.